Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat ternak mandiri skala rumahan bagaimana cara kita sebagai peternak menjaga kondisi kandang umbaran kita agar tetap steril dan bersih dari kuman agar hewan-hewan atau ayam ternak kita tetap terjaga kondisi kesehatannya jadi salah satu cara yang saya lakukan untuk menjaga kondisi kandang agar tetap steril dan membunuh kuman-kuman penyebab penyakit salah satunya yaitu dengan cara saya melakukan pembakaran atau membakar kayu atau apa saja di dalam kandang umbaran tujuannya untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri jahat penyebab penyakit yang dapat merugikan atau membawa penyakit buat ternak ayam kita nah jadi memang banyak cara untuk menjaga kondisi kandang umbaran agar tetap steril dan salah satunya yaitu dengan cara kita rutin membakar kayu di dalam kandang umbaran jadi kita tinggal cari tempat-tempat yang lembab di dalam kandang nah tujuannya itu untuk membunuh bakteri-bakteri atau kutu-kutu ayam yang ada jika memang ada di dalam kandang nah teknik ini saya gunakan atau metode seperti ini saya gunakan paling enggak itu dua kali dalam sebulan saya bakar kayu di dalam kandang umbaran dan alhamdulillah memang hasilnya selama ini ayam saya belum ada yang pernah mati karena sakit belum ada ya belum ada yang terserang penyakit yang mengakibatkan kematian mungkin satu dua ayam yang ada yang beringus atau flu tapi begitu diberikan obat langsung sembuh jadi enggak sampai menyebar ke ayam-ayam yang lain oke jadi teman-teman semua membakar di dalam kandang itu cukup baik untuk membunuh kuman ya atau virus-virus penyebab penyakit nah seperti ini ini saya lakukan dua kali dalam sebulan kemudian juga untuk menjaga kondisi kandang itu bekas dari atau arang dari bekas pembakaran ini nantinya akan saya tebar di pinggir-pinggir atau di sudut-sudut kandang tujuan arang itu sendiri pun untuk mengurangi bau amoniak pada kotoran ayam disini juga saya tempatkan beberapa cuka ini juga tujuannya untuk menjaga kondisi kandang agar tetap steril karena cuka ini akan menguap ke udara sehingga kuman-kuman penyebab atau penyebar penyakit itu bisa mati sebenarnya yang biang cuka yang paling bagus yang botol plastik warna putih kecil itu ya biang cuka itu yang paling bagus namun karena saya tidak menemukannya jadi ini saya sudah tempatkan disini kurang lebih sudah empat bulan nah jadi seperti inilah teman-teman kondisi kandang umbaran nah kemudian juga untuk menjaga agar tanah atau lantai tetap apa tetap gembur agar supaya kotoran-kotoran ayam itu langsung meresap ketika jatuh ke lantai itu saya semprotkan E4 itu sebulan sekali saya menyemprotkan E4 yang dilarutkan ke dalam kurang lebih 2 liter air dan 2 penutup botol E4 kemudian saya semprotkan itu sebulan sekali sedangkan membakar seperti ini saya lakukan itu 2 kali dalam sebulan seperti itu teman-teman nah cara ini bisa kalian praktekkan ketika ayam-ayam di kandang umbaran anda itu sering terserang penyakit dan cepat penyebarannya ke ayam-ayam yang lain anda bisa mencoba metode seperti ini yaitu melakukan pembakaran di dalam kandang kemudian nanti arangnya ini ditebar di sudut-sudut atau di pinggir kandang nah disini sendiri itu sudah lumayan banyak ayam dan Alhamdulillah semuanya sehat ayam-ayam semua sehat oke baik teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kita bisa saling bertukar pikiran di kolom komentar dan jika ada kekurangan dari video ini mohon di koreksi dengan meninggalkan komen di kolom komentar dan jangan lupa dukung video saya dengan cara like, subscribe dan dibagikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh